Halo guys, ada kabar menarik dari dunia hiburan Korea Selatan. Aktif cantik Son Ye Jin, pemeran utama wanita dalam serial televisi Crash Landing on You, dikabarkan akan segera membintangi film Hollywood guys. Sebagai mana ditulis Sumpi, mengutip Star News, ia akan membintangi film berjudul Cross, di mana perempuan berusia 38 tahun itu bakal menjadi lawan main Sam Worthington yang dikenal lewat film Avatar dan Class of Titans. Cross disebut akan disutradai Andrew Nicole yang sebelumnya mengarahkan film In Time, The House, and Gataca. Cross akan mengambil set di masa depan dengan negara multiras yang terbagi dalam dua perbatasan si miskin dan si kaya. Dalam film itu, Son Ye Jin akan berparan sebagai ibu tunggal. Star News menulis Cross akan mulai melakukan syuting pada Maret 2021. Son Ye Jin beberapa waktu yang lalu meraih Bae Sang Art Awards sebagai aktris paling populer di 2020. Ia mendapat penghargaan tertinggi di industri hiburan Korea Selatan itu, berkan perannya sebagai Yoon Se-ri, wanita kaya asal Korsel yang jadi pujaan hati Kapten Korut Ri Jung-juk yang diperankan Hyun Bin. Sepertinya, Crash Landing on You benar-benar membawa berkah untuk Son Ye Jin. Selain dia semakin populer, dia juga kebanjiran job di mana-mana, bahkan sampai Hollywood. Apalagi Crash Landing on You menjadi drama Korea terlaris di Netflix. Parasnya yang cantik dan acting yang luar biasa, tak heran kalau sekarang dia jadi rebutan para produser film. Jadi, kita tungguin aja ya guys kabar selanjutnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!